Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Fadil Urvalah dari kelas TL2B NIMH 1901-04-018 Politeknik Negeri Cilajah Saya disini akan sedikit menjelaskan tentang Thermal Overload Relay atau TOR Yang pertama, pengertian dari Thermal Overload Relay Adalah pengamen rangkaian dari arus lebih Yang diakibatkan beban yang terlalu besar Dengan jalan memutuskan rangkaian ketika arus yang melebih Setting melewatinya Thermal Overload berfungsi untuk memproteksi rangkaian listrik Dan komponen listrik dari kerusakan karena terjadinya beban lebih Selanjutnya, prinsip kerja TOR Prinsip kerja TOR atau Thermal Overload Relay Bekerja berdasarkan panas atau temperatur yang ditimbulkan oleh arus Yang mengalir melalui elemen-elemen pemanas B-Metal Yang mengakibatkan B-Metal melengkung Selanjutnya akan menggerakkan kotak-kontak mekanik Pemutus rangkaian listrik kotak 95 dan 96 Membuka dan kotak 97 dan 98 menutup Selanjutnya adalah sistem proteksi dari TOR Selain melindungi dari arus beban lebih TOR juga mempunyai sistem proteksi yang lain Yaitu melindungi dari ketidaksemen fasa Dan melindungi dari kerugian atau kehilangan tegangan fasa Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian dari TOR Bagian-bagiannya dapat dilihat pada gambar di atas Yang pertama ada terminal 1, 3, dan 5 Berfungsi sebagai terminal input Dan yang kedua current setting rank Yang ketiga status indikasi Dan yang keempat reset button Berfungsi untuk mereset atau menjadikan TOR Menjadi keadaan seperti semula ketika TOR pada posisi trip Yang kelima ada kontak sinyal 97, 98 Dan yang keenam ada terminal 2, 4, dan 6 Biasanya digunakan sebagai output Dan yang ketujuh tripping kontak 95, 96 Dan yang kedelapan adalah stop button atau tombol untuk mengetripkan secara manual Selanjutnya yaitu simbol dari TOR Dapat dilihat pada gambar Pada terminal-terminalnya ada input 1, input 3, dan input 5 Dan output 2, output 4, dan output 6 Ada saklar disini 95 dan 96 Kemudian 97 dan 98 Terima kasih dari saya Apabila banyak kesalahan Meminta maaf yang sebanyak-banyaknya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!